Halo guys, kembali lagi di Youtube channel aku Nias Itumorang Channel Jadi kali ini guys, aku mau coba Tanya-tanya ke teman-teman aku yang di Jepang Gimana sih menurut mereka tinggal di Jepang ini Dan gimana menurut mereka kerja di Jepang Nah, ikutin terus ya, Vivi Disini ada teman aku namanya Rizkila Oh, Rizkila ya Nih mau tanya-tanya gimana sih rasanya tinggal ini Manggilan sayang Gimana sih Rizkila, banyak yang penasaran Sama kita-kita yang kerja di Jepang Menurutmu gimana kerja di Jepang itu? Kerja di Jepang itu Taiheng Taiheng? Mereka belum tahu banget Berat Yang namanya kerja juga itu kan Gak ada yang enak Semua itu pasti ada enaknya dan gak enaknya Yeee Kok gitu bang Kesulitan apa selama kerja? Contohnya kan Kayak aku nih kan baru pertama kerja Terus kan kita belum tahu caranya Gimana Terus kan kalau kita mau nanya kan komunikasinya harus pakai bahasa Jepang Susahnya di situ aja Terus ya kadang-kadang melakukan kesalahan Dari situ ya Makin belajar makin belajar Jalani Makin bisa lah ya Awalnya aja berat berarti ya Tapi makin kesini makin Makin terbiasa Oke Terima kasih Terima kasih Jadi menurut Afar sendiri Gimana tuh kerja di Jepang itu Apakah berat atau gimana gitu Kerja berat lah Terlebih kita kan lebih ke visi Tidak akan tenaga Tidak akan tenaga Lebih kita sendiri kan sendiri Cuma mengandalkan diri sendiri gitu Jadi Terasa berat lah Beratnya lebih nambah Oke ini ada teman aku lagi Namanya Riki Keliyoshi Hotan Gue lagi kan udah dibilang kemarin Ani mau tanya Mau tanya dulu Gimana pengalamannya kerja di Jepang gitu loh Ya pengalaman saya itu Lumayan berat Beratnya kayak mana sih Seberat apa sih Seberat mendaki gunung Fuji Jadi lu kalau dapat gaji besar kecil Nikmati syukurin Setiap saat lu bersyukur Pasti semua rejeki itu akan lancar padamu Jadi kalau kau memang Menurma gaji itu sedikit Ya apa mau dibilang Namanya juga hidup Terus lu dengan kontrak dari awal Kan sepuluh mangga Misalnya kan gitu ya kan Kita mau bilang apa ya kan Kalau enggak lembur Ya mau bilang apa Pokoknya Kalau dapat gaji itu Jangan boros-boros loh Jangan kayak seperti saya Habisi setiap bulan Hampir lapan mangga Tujuh mangga Yaelah Setengah ya Setengahnya Setengah dari gaji Setengah ditabung kan bisa nabung Sepuluh juta juga Ya juga sih Hahaha Tapi kan Laki-laki ya Namanya juga laki-laki Pengen jajan banyak Hahaha Jadi kesulitan dalam kerja itu apa Kira-kira Adam? Kesulitan dalam kerja ya Pastinya salah satu bahasa ya Bahasanya apalagi Kalau kita dapat teman yang cepat ngomong Itu orang Jepangnya kan Jadi kalau kita enggak bisa Ya pasti Orang itu nunjui dengan cara Apa ya Alternate Ah Betul Yuk 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 Cuma saya kan enggak mengerti Awal aja Jadi kalau sekarang udah ngerti lah Udah terbiasa ya Ini ada teman aku Namanya Arjuna Tambunan Dia dari Tarhutung ya Yang di pelosok-pelosok itu loh Rumahnya satu Jarak satu Belum masuk kampung kami Mau tanya pengalaman kerja di Jepang itu seperti apa? Apalagi matahari, nggak nyampe Ini langsung ke pertanyaannya Nanti kamu panjang lebar Ini pengalaman kerja di Jepang Pengalaman saya selama kerja di Jepang berat Beratnya seperti apa sih? Karena pekerjaan kami Di bagian pengecurang logam Jadi Berat lah pekerjaan Taruhan nyawa Harus berhadapan dengan cairan aluminium Yang panas 750 derajat celcius Tapi sampai sekarang Masih bisa dilalui ya? Masih bisa lah Saya percaya Percaya diri, percaya Tuhan Yes Jadi Kesulitan apa yang didapat saat kerja itu? Kesulitan Lebih kemana gitu loh Kesulitannya sih Di waktu ya Di waktu Kita Nggak 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 hima Nggak hima Mereka nggak tahu bahasa Jepang loh Yang nonton Nggak senggang Hime itu senggang guys ya Jadi waktu bermainnya Atau waktu di rumah Lebih sedikit Gara-gara dia lebih banyak Lembur ya Banyak gaji dong pastinya Makasih guys Makasih guys Makasih Makasih Makasih